hai oke cuy balik lagi bersama gua Brandon masih di channel maizilol dan di video kali ini kita akan melanjutin game Naruto Ultimate Ninja Storm yang kedua lagi ya yey dan setelah kemarin kita telah berhasil mengalahkan Itachi dan Sasuke pun akhirnya berhasil membalas dendam ya wah ini sampai sini sebenarnya tadi informasi buat kalian ya gua udah record guys gua udah record tapi ternyata desa audionya enggak ada anjing banget ya so banget gua seperti monkey bananas yaudahlah ya kita lanjut aja di sini dan di video kali ini atau di akal ini adalah aknya paint guys dan disini jiraya udah sampai untuk menyusup ke desa hujan atau tempatnya si paint berada sebenarnya tadi gua udah jalanin udah udah beres ini akhirnya udahlah kita ulang lagi aja ya Hai jadi seperti yang gua bilang akhirnya ini adalah afteng di sini si jiraya mencari informasi tentang pain gitu dan si jiraya disini benar-benar mengambil resiko ya karena dia menyusup ke tempat musuh apalagi musuh itu adalah ketua organisasi akatsuki dengan sendirian kita tahu sendiri ya kekuatan member akatsuki aja udah pada gila-gila semua apalagi dia menyusup ke tempat pemimpinnya coba rasakan itu dan seperti yang kita tahu nanti jiraya akan meninggoy kasihan banget ya Oke disini mereka masih berbincang dan si jiraya mengingat kalau misalnya pain itu ternyata muridnya dia dulu bersama dengan Conan Yahiko dan Nagato Oke let's go kita akan berkelahi kasihan jiraya disini peninggoy guys Oke ini dia dia akan mengeluarkan kucyose berupa ke piting guys dan disini juga kita bisa melihat seluruh kemampuan jiraya ya padahal jiraya juga sangat amat benar-benar kuat loh cuman karena memang minimnya informasi dan pain terlalu kuat akhirnya disini jiraya harus merenggang nyawa guys wah sangat disayangkan ya padahal sebelum berangkat ke sini tuh si susah si Sunade udah bilang ini terlalu beresiko jiraya katanya tapi si jirayanya kekeh noyot padahal Sunade sepertinya udah punya feeling kalau jiraya akan meninggoy ya Oke disini kita harus menyerang kakinya kita harus menyerang kakinya aja ayo kita bikin dia menjadi kepiting rebus ya kamu ngapain kepiting ya sosokan kepiting melawan kodok guys disini adalah seperti kepiting melawan kodok Oke siapa yang kalian pilih apakah kepiting apakah kodok Oke kita serang dulu keleknya siadiloyok oleh kodok ya emang kamu doang yang bisa ngeluarin kepiting aku juga bisa ngeluarin ke yuk nah gimana sih aku juga bisa ngeluarin kodok maksudnya tiba-tiba darah aing tinggal segitu kampretos kampretos Oke mungkin kita akan menyerang pantatnya sekarang ya Nah ini dia pantatnya Oke dia kabur cukup kamu nggak berani sama jiraya sini kamu kamu jangan sosokan deh Wah dia mengeluarkan Kuchiyose yang lainnya burung guys burung dadali Oke kita akan naikin dia mampus disabat aja di tajong aja Oke kita lihat di layak usia rasakan wu mampus langsung dirasenggan ya tidak ada apa-apanya manuk dadali kamu tahu nggak kuyup kasihan muka kuyupnya guys lihat ya kuyupnya kasihan ya ternyata ternyata banyak banget macem-macem Kuchiyose di Konoha eh di Naruto ini ya ayo sini kamu kuyup anjir kuat banget ya dia ya darahnya berkurang hanya sedikit banget guys kok kabur lagi culun banget ya sini dong ayo baywan kamu jangan kabur-kaburan kalau berani juga jangan sama kuyup anjir kena jigongnya gua gua lihat burungnya anjay mengeluarkan tai yang ngeluarkan tai hijau awas ternyata tai hijaunya bisa meleduk guys Wah untungnya tidak kena ya Wah gila burungnya mengeluarkan tai Oke kita lihat dulu gimana kuyupnya akan muncul nah ini dia Oke waktunya kita serang kakinya lagi ujiraya pantatnya aja kita serang ya kamu adalah makanan kesukaan ku tahu enggak kuyup malah kamu malah berantem ya tono kamu direbus aja direbus aja ayo kita rebus aja kayaknya direbus aja Oke QTI guys waktunya epic os momentos ya kita lihat bersama-sama Oke ini dia waduh mengkucyose lagi wajir dia mengkucyose anjing kepala tiga dan aku pun juga bisa kucyose kodok raksasa terototot kekuatan kodok tameng dan memegang trisula Oke mantap lumayan nambah darah mampus aku cekek aja kamu lalu aku banting kepala kamu yang ada tiga biji itu ya masa anjing kepala nya tiga tidak buruk Oke dia mengularkan kucyose lagi Wah dia mengkucyose pengen yang lainnya tapi aku akan memenangkan battle ini Oke kita lihat apa yang akan dikeluarkan jiraya Oh dia mengeluarkan sage modenya mantap Oke kita lihat lah nggak ada ya nggak ada hilang Oke ini dia kekuatan sage mode dari seorang jiraya ya kalian meremehkan aku sudah lama tidak berjumpa Hai kursi dan ane-san wah ini dia kodok nenek dan kakek guys yang mana mereka membantu jiraya mendapatkan cakra alam atau senin modenya jadi informasi juga buat kalian ya pasti kalian juga udah tahu dong kalau senin modenya si jiraya ini tidak perfect guys tidak perfect karena dia harus membutuhkan bantuan dari kedua kodok ini gitu sedangkan naruto kan waktu itu senin modenya tidak butuh bantuan nah sebenarnya naruto itu adalah senin mode yang paling perfect Oke kita kalahkan dulu tiga-tiganya dan tiga-tiganya ini harus dikalahkan secara serentak guys jadi lumayan menyebalkan juga Oke itu dulu itu dulu jiraya angin jiraya bangke Oke lah kita kalahin dulu mereka ya karena mereka semakin yang kalah akan semakin lama untuk nge-regera regenerasi darahnya besok Oke sebentar kita kalahkan dulu mungkin kita kalahkan satu persatu dulu ya karena nih karena lawan ini sangat menjengkelkan banget tahu Ayo kita jigongin aja Semburan jigong steam motor Oke sisa satu lagi kita segitiga-segitigain dulu Apakah akan berhasil Yes Oke satu lagi Wah satu lagi darahnya masih banyak susah ini mah belum bisa kamu tinggal satu lagi loh kamu kok nyusahin banget sih ah ngelama-lamain kamu bangke rasakan mungkin kita akan Semburan steam motor lagi ya karena ini sangat amat mantap mantap di steam aja rasakan di steam Oh mati tiga-tiganya guys Oke kita dari yang mati pertama kita rasengan dulu dari mati yang kedua kita rasengan dulu lalu yang mati ketiga mana teh ini dia Nice kita mengalahkan pain tiga pain mantap Oke langsung kita pencet B disini kita lihat nih rasakan kekuatan sagimodaku rasengan raksasa wuuh mantap hancurlah kalian menjadi debu sakan ya Oke ini dia si jiraya merasa dia udah menang dan dia berencana untuk kembali ke konoha dan tiba-tiba ada pain yang lainnya jangan membiarkan pertahananmu kendor Wah dia diserang dari belakang guys Wah harusnya sesuai kalau di animenya ini tangan jiraya udah beruntung pokoknya kasihan banget lah Oke disini jiraya sangat kasihan ya Hai sedih banget pokoknya disini jiraya bertarung sampai titik darah penghabisan Wah lihat baik-baik dari tiga yang kita kalahkan mereka ada juga disini Apakah mereka punya jurus yang mengembalikan mereka atau bisa menghidupkan mereka lagi Hai wah kasihan Hai udah Bang jangan respect terus Bang Aduh Hai apakah itu ring renegan asli atau palsu semuanya Oh si jiraya mengendak menyadari kalau misalnya ini hanya palsu semua dan tidak ada satu pun dari mereka yang asli guys Hai jadi walaupun si jiraya disini kalah dan meninggoy jiraya sangat membantu eh tim konoha untuk mendapatkan sebuah informasi karena disini jiraya kalah dari segi kekuatan memang same memang kuat namun disini juga jiraya tidak ada tidak memiliki informasi apapun tentang kekuatan lain sehingga dia bisa kalah guys padahal disini sih jiraya sudah mengeluarkan semua kemampuan hebatnya ya Hai Oke kita lihat dulu Hai di sini jiraya menyuruh kakek nenek ini lari dan kalau di animnya si kakek ini akan ditulis sebuah pesan guys jadi sebuah pesan informasi yang sangat berharga kalau disini enggak enggak dikasih guys berikasih pesan cenah Hai Wah penglihatanku mulai ngeblur dan tanganku merasa lemah banget Hai tapi aku harus kuat aku harus bertahan aku tidak akan menyerah aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan pein Yaudah nggak usah banyak bacot ayo kita kalahkan dia Wah kita harus ngelawan dia guys Wah kasihan jirayanya sudah memegang tangannya ya Wah dia udah lemah banget ini benar-benar sampai titik darah penghabisan guys Wah kita disiksa kasihan banget jiraya sudah tidak apa namanya sudah tidak bisa bertahan tapi dia tetap disiksa dasar pengen kamu berdegung sekali sama guru ya anjing kamu pengen sel banget tidak tahu terima kasih nih murid bangke Aduh Wah aku tidak bisa menahankan hijakanku lagi ya kasihan jirayanya Wah ini dia anjir ditendang-tendangin kita Ya Allah jiraya kasihan banget ya Wah ini dia ditusuk kita Ya ampun Wah kasihan sedih banget disini guys Wah siapa disini yang nangis Bapak-bapak guys nangis aja ya Siapa disini yang bersedih sambil kokorobet guys Apakah aku akan mati Oke di akhir ayatnya dia mengingat seorang narutot guys Sebelum mati si jiraya mengingat narutot dan semua ambisi yang narutot punya Wah sedih banget ini saat-saat mereka bersama Naruto Lo gak pernah menyerah apapun yang terjadi Maka dari itu Wah kokoknya kotor ya jiraya ya Sebagai gurumu Sebagai gurumu aku Aku tidak akan menyerah juga Aku harus bertahan Wah harusnya disini si jiraya Pura-pura meninggoy aja ya Biar dia selamat Sesauan sih si jiraya pat juga Pasal banget Harusnya dia bisa gak mati kali Tapi aku tidak akan menyerah Sebelum aku mengembuskan nafas terakhir Anjir Rasengan terakhir milikku Rasakan Aku tak akan pernah menyerah Anjir Rasengannya besar sekali Dan semakin besar Dan semakin besar Oke kita pencet dulu Supaya rasengannya besar Oke nice Wah apakah ini kekuatan terakhir Dari seorang jiraya Wah menyebar Wah anjir Kabur yang lainnya guys Namun akhirnya disini jiraya berhasil Mengalahkan satu paint Ampun nanti akan muncul paint yang lainnya ya Keselbet Wah terima kasih jiraya Atas segala yang telah kau lakukan Ya akhirnya jirayanya tenggelam Apakah ini benar-benar akhir dari jiraya Wah akhirnya jirayanya menati Menati apa sih Ini jirayanya mati guys Kasihan Anjir darah aing masih cepet Dan kita mendapatkan es Ya Tapi disini kita bersedih Karena jiraya mati Oke ini dia jiraya tenggelam Wah harusnya disini lebih menyedihkan Keadaan jiraya Ini telah berakhir Melihat kembali Kehidupanku penuh dengan kesalahan Dia menyesali kehidupan yang Kurang berguna menurut dia Karena bertahun-tahun bersama Naruto Dan ini dia Ingatan terakhir jiraya Naruto Uzumaki Wah merinding guys Sumpah eh sedih Ini sebenernya gue nangis nih Sambil keluar cairan di pantat nih guys Aku bangga Bertemu denganmu Berjalan denganmu Pertawa bersamamu Semuanya denganmu Berlatih denganmu juga Lebih dari apapun Wah jirayanya mati Aku sangat bangga Ya Allah sedih banget ya Oh oh Dia tertawa Aku rasa ceritaku tidak buruk Tidak terlalu buruk katanya Jadi cerita jiraya akan berakhir Lalu apa yang akan aku tulis Judul baru ku Cerita tentang Uzumaki Naruto guys Ya itu sangat bagus Terdengar sangat bagus Dan begitulah saat-saat terakhir Jiraya meninggoy guys Sangat dramatis sekali Dan ini si bangke Murid biadab nih ya Gak tau diri Kamu murid bangke Anging sih ya Benget bagong sih ya Anging Jiraya legendari Sanin Akhirnya meninggal Ini berakhir Kata si Conan Ya Apa yang akan kau lakukan sekarang Dan kita akan pergi ke Konoha Untuk mengambil Ekor sembilan Jubi ekor sembilan Yang dimana ekor sembilan ada di Naruto Ini dia The Tale of Jiraya The Galan Don Wah chapter enamnya Selesai guys Sangat menyedihkan Oke berhubung masih sebentar ya Chapter enam tadi Kita lanjut ke chapter berikutnya aja Dan kita lihat kembali lagi di Desa Konoha Oke kita lihat Apakah disini mereka sudah tahu Tentang kabar narut Apa kabar Jiraya Ya elah malah dikasih misi sampingan Coba bangke banget ya Lagi sedih-sedihnya gitu Yaudah lah ya Kita akan skip aja misi sampingan ini Oke setelah kita menyelesaikan Dan misi sampingan tadi tiba-tiba kita didatangi Kakashi Dan Kakashi Secara mendadak akan memberitahu Naruto informasi penting Ayo kita datang aja ke kantor Hokage Jadi disini Kakashi tidak Belum memberitahu apa yang terjadi ya Akhirnya kau datang Oh mereka berkumpul dan ada si kakek kodok juga guys Semuanya ada disini apa yang terjadi Ini dia kodok kakek Siapa kakek kodok kecil itu Jaga omonganmu Dia adalah dua dari Great Sage Dari Gunung Miyoboku Lord Fukasaku Dan dia yang mengajarkan 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 Sanin Mode kepada Jiraya Hah? Dia guru petapa genit? Hahaha petapa genit Itu adalah Nama panggilan Jiraya Boy Jadi apa yang kodok itu lakukan disini Aku tidak tahu harus memulai dari mana Tapi ini sangat Importan sangat penting Jiraya Telah gugur dari Pertarungan Wah disini Naruto lihat Langsung bengung Apa? Wah ya Allah Apa yang lu ngomong? Eh apa yang lu ngomong? Apa yang kau katakan? Dia melawan Dari ketua Akatsuki Dan Salah satu serangannya Mengalahkan dia Dan membuatnya dia cedera Dan Menghadapi Akatsuki sendirian Dia telah Meninggal Tidak Itu pasti berbohong kan? Itu benar Kata Tsunade Tapi petapa genit Dia takkan Itu kenyataannya Terima itu Wah Naruto Naruto Kau membiarkan dia pergi Nenek Tsunade Iya Kenapa? Kenapa kamu Memberi resiko Yang sangat besar? Kau tahu Petapa genit Lebih dari siapapun Lalu kamu mengirimnya Ketepat berbahaya sendiri Nantikan itu Naruto Kita tidak tahu Apa yang difikirkan Hokage sekarang Wah dia langsung pergi guys Jika Petapa genit Menjadi Hokage kelima Dia tidak akan Dia tidak akan membiarkan Nenek Tsunade Mengambil resiko itu Percaya padaku Dia tidak akan Dia tidak akan pernah Wah anjir Kasian banget Wah gila Sakit hati banget ya Naruto Wah ini momen tersedih banget sih Dalam cerita Naruto Ini paling sedih sedunia ini Namun memang Diperlukan sih Jiraya meninggal ya Supaya Naruto Lebih kuat Dan bisa berkembang Oke Sunade sendiri Dan Tsunade pun Sedih banget guys Perkataan Naruto tadi Tidak benar Dia tidak membiarkan Jiraya pergi Karena si Tsunade Sudah mencoba Menahannya Tapi Jiraya Bekeh orangnya Akhirnya dia pergi juga Wah disini juga Tsunade Sangat amat merasa Perhilangannya Karena kan Temen dari kecil guys Si Jiraya itu Sama Sunade Sama Orochimaru Wah nangis juga Kau bodoh Wah sedih banget sih Ini parah Ini adalah Momen Saat paling sedih Sedunia Indonesia Raya Jaya Setengah dunia Ini mah Ya aja Ayo jangan ditahan Ayo mau nangis yuk Jangan ditahan Ayo keluarin aja Asal jangan mencret ya guys Ayo kita nangis Bersama-sama Tulis di komen Apakah kalian nangis Apakah kalian mencret ya Kita lihat bersama-sama Apakah banyak yang nangis Atau mencret Oke Naruto mengingat Kenangannya bersama Petapa Genit Atau Jiraya guys Ketawa dia Ya Allah sedih banget ini Dia mengingat Kenangan-kenangan manis Saat bersama Masih berja Apa sih ngomong-ngongan sih Saat bersama Jiraya Saat masih bersama Jiraya gitu loh Susah Ini dia Naruto Sampai sore Dia hanya termenung Oke dia Flashback lagi Saat Naruto bocil Oke lah pokoknya ini Kenangan manis Saat Naruto Bersama Jiraya ya Aku senang Menjadikan kamu guru Eh Aku senang Menjadikan kamu muridku Kata si Jiraya Duh dia nangis Akhirnya Kenapa aku Betapa genit Wah gila Sedih banget ya Kita lihat aja Dan Shikamaru datang Eh bukan Iraku Eh siapa Iruka Seperti yang tadi Gue bilang Salah satu orang Yang sangat berharga Di hidup Naruto Iruka Akan menenangkan Naruto guys Aku dengar Tentang Tuan Jiraya Melihatku Menjadi seorang Hokage Nanti Tuan Jiraya Selalu membagakanmu Dia seperti cucu Apa Dia bilang Kalau kau seperti cucunya Tetap agen Dia tidak sabar Untuk menunggumu Menjadi Hokage Suatu saat nanti Jadi Betapa genit Tidak ada disini lagi Sampai kapanpun Bahkan saat aku Dianggap sebagai cucunya Dan bahkan Jika dia Percaya Kalau aku akan menjadi Hokage Dia tidak ada disini lagi Dia tidak ada dimanapun Ada kok Dia ada Dia selalu ada Di dalam diri lu Di hati lu Dan dia akan selalu Mengawasi lu Di dalam diriku Ya itu benar Tuan Jiraya Selalu bersamamu Pokoknya disini Ruka menenangkan Naruto Kalau misalnya Jiraya Selalu hidup kok Di dalam hati lu Dan selalu Mengawasimu Walaupun dia sudah Tidak ada di dunia ini Tapi dia akan selalu Bangga denganmu Naruto Oke Flashback lagi Wah sedih banget Pokoknya parah ini Mas sedihnya Malah sedihan ini Daripada si S mati ya S dari One Piece Aku akan selalu Percaya Denganmu Kata Jiraya guys Wah nangis lagi Naruto Harusnya disini Si Naruto sambil Makan es krim ya Kalau di anime ya Maka kamu akan Terus bersedih Dan akan terus Depresi Tidak Kata Naruto Tidak Dia bilang Percaya Dan aku akan Terus maju Dan mengangkat Kepalaku Dan aku akan Percaya Kalau aku Suatu saat Akan menjadi Hebat Dia selalu Bilang Dia percaya Padaku Iya Memang dia Ini tidak Seperti Aku hanya Depresi Dia bilang Aku akan Menjadi Hokage Dia bilang Aku seperti Cucunya Dan jika Kalau misalnya Aku masih Terus Depresi Betapa Genit Akan marah Kepadaku Ya lo sedih Banget ya Ini sangat Sangat Amat Menyakitkan Dan ini Sangat Membikin Frustasi Tapi Tapi Aku harus Terus maju Dan terus Maju Aku tidak Harus bersedih Terus Aku akan Menjadi Diriku Sendiri Aku Akan Aku Akan Mewujudkan Apa yang Diinginkan Petapa Genit Dan aku Akan Dan aku Akan Meneruskan Apa yang Telah Diberikan oleh Petapa Genit Dan itu Adalah Jalan Ninjaku Aku adalah Murid Dari Petapa Genit Sampai Akhir Nanti Wah sedih Banget Oke Si Iruka Nah Itu dia Naruto Uzumaki Yang aku Tahu Lakukan Yang terbaik Naruto Ya Terima kasih Iruka Sensei Dan disana Ada Tsunade Yang mendengar Ya Nah Sekarang Kita akan Membuat Permulaan Yang baru Final chapter Guys The tale Of Naruto Uzumaki Cerita Tentang Naruto Uzumaki Wah Mantep Ternyata Ini udah Chapter Terakhir Oke Mungkin Video Video Kali ini Cukup Sampai Sini Dan Di video Kali Ini Isinya Sangat Sedih Semua Tentang Jiraya Mati Tentang Perasaan Naruto Dan lain Sebagainya Pokoknya Di next chapter Berarti Final chapter Di Naruto Ultimate Ninja Storm Kedua Yang mana Nanti di chapter Berikutnya Kita akan Latihan Di gunung Myoboku Dan Naruto Akan Menguasai Sanin Mode Lalu Kita akan Bertarung Melawan Pain Kita akan Membalaskan Dendam Kematian Jiraya Oke Mantap Ya Oke Mungkin cukup Sekian dari Gue Ucapin Terima kasih Banyak Untuk kalian Yang udah Nonton Sampai Habis Dan Sampai Jumpa Di video Dan chapter Naruto Berikutnya Bye Bye Bye